Hai, selamat datang kembali di Blizz Cinema Channel Kemahadamang, semoga hati dan perut kalian selalu baik-baik saja ya So, film hari ini berjudul Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Aish, ya judul teh panjang teing Film yang rilis tahun 2016 ini bercerita tentang anak-anak yang memiliki keistimewaan masing-masing Tapi dibalik keistimewaan itu, mereka sedang dalam ancaman di luar sana Ancaman seperti apa ya? Yaudah deh langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Kisah berawal dari seorang remaja bernama Jake yang menceritakan hidupnya kepada psikiater Ia merasa sial karena menganggap di masa remajanya itu tidak sebahagia seperti yang dikatakan orang-orang Salah satu contohnya ini, ketika dia sedang bekerja terlihat teman sekelahnya tak ada yang ingin dekat-dekat dengannya Tak lama kemudian, si bos menawarnya tumpangan karena hari itu tiba-tiba Jake harus pulang menuju rumah kakeknya Itu karena Jake harus merawat sang kakek yang menderita penyakit jantung Selama perjalanan, si bos sempat bertanya, kenapa nggak bapakmu aja yang merawat kakek? Dan Jake pun menjawab jika ayahnya itu terlalu sibuk Lalu Jake menelpon sang kakek untuk memastikan keadaannya Tapi sang kakek malah melarang cucunya itu untuk datang karena di luar sana situasi masih sangat berbahaya Jake yang tahu jika sang kakek menderita demensia atau penurunan daya ingat pun tidak menghiraukan itu Dan tetap melanjutkan perjalanannya sampai tidak lama kemudian mereka pun sampai Tapi sejak masuk ke area perumahan itu, Jake dan si bos sudah merasa merinding Dikarenakan situasi yang gelap-gelita dan sepi Ditambah ketika Jake memasuki rumah kakeknya yang sudah berantakan dan tidak ada seorang pun di sana Merasa jika ada yang sudah membobol pintu rumah kakeknya, Jake langsung memanggil si bos yang kemudian mengambil pistol untuk berjaga-jaga Sambil menunggu si bos kembali, Jake yang sedang melihat sekitar tak sengaja menemukan senter yang berlumuran darah Dia yang curiga pun langsung menyusuri tempat itu hingga akhirnya Jake menemukan kakeknya tergeletak dengan keadaan yang sangat mengenaskan Lalu ketika Jake berusaha menghubungi 911, tiba-tiba Ternyata kakek masih sadar dan kembali menyuruh Jake pergi ke sebuah pulau untuk menemui Emerson Kakek juga menyesal bahwa dirinya menyesal tidak menceritakan hal ini dari dulu sampai kemudian kakek pun meninggal Tak lama setelah itu datang monster mengerikan yang untung saja langsung ditembak mati oleh si bos Jake lalu kembali menceritakan kematian kakeknya kepada sekitar itu Bahwa dulu yang membunuh sang kakek adalah monster Sikiater kemudian bertanya tentang masa kecil Jake dengan kakeknya Yang ternyata saat Jake kecil kakeknya itu selalu menceritakan hal-hal aneh yang tidak bisa dinalar manusia pada umumnya Di samping orang tua Jake menganggap itu hanya sebuah dongeng Jake percaya pada apa yang diceritakan kakeknya dulu Namun sampai pada akhirnya Jake berhenti mempercayai itu dan merasa kecewa pada kakeknya Karena di sekolah ia ditertawakan teman-teman sekelasnya saat memperlihatkan foto-foto anak istimewa itu Gurunya berkata bahwa foto itu hanya editan dan ayahnya juga bilang bahwa benda tersebut ditemukan kakek di tong sampah saat berpergian Singkat cerita, Jake pulang dan di sana Jake diberi kejutan di hari ulang tahunnya Tetapi Jake tak terlalu peduli dan lebih memilih masuk ke kamar dan menyendiri Hingga datanglah bibi Susi memberikan kado berupa buku isa yang ternyata titipan dari sang kakek Di dalam buku tersebut terdapat sebuah foto dan surat untuk kakeknya yang berisi harapan dari Alma Peregrine untuk datang lagi ke Wales Berikutnya ayah dan ibu membawa Jake kembali ke sekiater karena menganggap Jake telah gila Mentalnya rusak karena cerita dari kakeknya yang penuh dengan kebohongan Tapi di sini bu dokter malah menyuruh orang tuanya untuk menghantar Jake ke pulau Wales Dan menganggap perjalanan itu sebagai obat untuk kesembuhan Jake Singkat waktu, Jake bersama ayahnya berangkat menggunakan kapal Di perjalanan, Jake melihat ada burung yang kata ayahnya nama burung itu adalah Peregrines Yang kemudian Jake sangkut pautkan burung itu dengan cerita dari sang kakek Sesampainya di pulau Wales, Jake dan ayahnya menyewa hotel karena akan tinggal beberapa hari Lalu karena Jake ingin menelusir di sisi pulau Ayah pun membayar orang untuk mengantar Jake ke rumah yang ingin ditujunya itu Dan seperti biasa, Jake menjadi bahan olok-olokan dan sekaligus kecewa karena mengetahui rumahnya sudah rusak Sesuai penuturan dari pemilik hotel yang bernama Paman Ogi Rumah itu rusak karena serangan dari nasi pada 3 September tahun 1943 Orang-orang di dalamnya juga tak ada yang selamat Tapi karena masih penasaran, esoknya Jake mendatangi rumah itu lagi Ketika sampai Jake menemukan foto penghuni rumah itu Lalu lanjut berjalan untuk melihat bagian dalam rumah Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok wanita yang berdiri di ujung lorong Dan memanggilnya Abe alias nama sang kakek Bukan hanya itu, anak-anak yang katanya tidak selamat pun juga tiba-tiba muncul Yang membuat Jake takut lalu langsung kabur Namun saat berusaha lari keluar, ia malah tersandung hingga kepalanya terbentur batu dan pingsan Saat pingsan, dia digendong oleh anak kecil yang talent adalah Brownwin Lalu dibawa ke suatu tempat Yang ketika Jake sudah siuman, ia sadar bahwa yang dilihatnya ternyata anak-anak yang diceritakan oleh kakeknya Di sini Jake masih belum paham dan mengira dirinya mati karena bertemu dengan anak-anak yang hidup di tahun 1943 Lalu karena takut ada yang melihat, mereka mengajak Jake masuk ke dimensi lain lewat gua dan segera bertemu dengan Miss Peregrines Jake yang masih belum percaya tiba-tiba keluar dan kembali ke hotel Tapi ternyata keadaan sudah berubah di mana dia masuk ke tahun 1943 Dan manajer yang melihat Jake sembarangan masuk pun langsung menginterogasi sampai kemudian Olive datang menolongnya Mereka lalu pergi menaiki kereta kuda menuju rumah Miss Peregrines Sampai tidak lama kemudian mereka pun sampai dan disambut langsung oleh Miss Peregrines Setelah menikmati tehnya, Jake diajak berkeliling dan melihat berbagai macam keistimewaan anak-anak di sana Miss Peregrines juga menjelaskan jika dirinya adalah Imbrin yang bisa memanipulasi waktu Sehingga mereka bisa awet muda dan abadi yang tergantung pada lingkarannya Tapi tidak lama polisi datang ke sana untuk meminta pertanggung jawaban mengenai bar yang dihancurkan Dan terpaksa Miss Peregrines pun harus meninggalkan Jake bersama Emma Sembari menunggu Miss datang, Emma menunjukkan pekerjaan sehari-harinya Yaitu menaruh bayutupai ke rumahnya lagi yang kemudian Jake mengetahui keistimewaan Emma Di balik itu, ternyata Enoch mengintai mereka dengan perasaan yang dongkol Sebab dia cemburu jika Jake terlalu dekat dengan Emma Saat makan bersama berlangsung pun, Enoch terus mengoceh seolah-olah mengusir Jake untuk segera pergi dari rumah itu Hingga membuat Emma kesal dan langsung meninggalkan meja makan Selesai makan, mereka menonton mimpi milik Horace yang bisa diproyeksikan Di sana terlihat berbagai mimpi Horace yang di mana salah satunya ada Imbrin yang ditangkap sampai adegan Emma dan Jake hampir bercepok ria Miss Peregrines yang melihat itu pun segera mematikan layar dan mengalihkan perhatian mereka Dengan menyuruh Jake untuk menginap saja jika mau Oke biar ngeribet, kita panggil Miss Peregrines ini Miss Green oke Sebelum tidur, semua anak-anak termasuk Jake diajak Miss Green untuk memutar waktu mundur sehari sebelum pengeboman Nah itu tuh yang disebut memanipulasi waktu cok Esok harinya, saat Jake hendak pulang, ia mengambil surat yang ada di kamar kakeknya Singkat cerita, Emma mengantarkan Jake pulang dan ketika tiba di gua HP Jake yang sebelumnya mati Jake kini hidup lagi Saat itulah Jake mengajak Emma selfie sebagai kenang-kenangan Tapi Emma malah sedih karena menyadari jika suatu hari nanti Jake akan menua sedangkan dirinya tidak Sesaat setelahnya, tiba-tiba ada burung menabrak dinding gua yang Emma yakini itu adalah Imbrin di mimpi Horace tadi Yang kemudian Emma bawa pulang sedangkan Jake kembali ke hotel Di luar, Jake bertemu ayahnya yang dari tadi panik karena Jake tak kunjung pulang Dia lalu berbohong jika Jake baru saja berkeliling dengan orang suruhan ayah kemarin Tapi tidak lama kemudian dirinya malah ketahuan dan membuat ayahnya itu kesal Ayahnya pun kini melarang Jake untuk pergi ke rumah itu lagi Karena menurutnya akan timbul banyak masalah terutama masalah mental Jake yang semakin parah Ketika sampai hotel, Jake membuka surat yang ternyata dari kakeknya sendiri untuk Miss Grins Isi surat itu adalah menginfokan bahwa Baron dan komplotannya akan datang ke Blackpool, Inggris Kakek juga menyuruh Miss Grins untuk bertemu Miss Avocet dan membuka lingkaran baru di sana yang tentunya lebih aman dan tersembunyi Pada esok harinya tepat pukul 8 pagi, ayahnya mengajak Jake ke pantai Dan di sana mereka bertemu dengan penulis sekaligus pengamat burung bernama John Tapi karena ayah tidak terlalu menyukai John, dia pun mengajak Jake kembali ke hotel untuk tidur Tiba di hotel, pak manajer bertanya tentang keberadaan paman Ogi yang dimana Jake langsung menawarkan diri untuk mencarinya Tapi sial, ayah tak mengizinkannya sampai Jake pun terpaksa pergi diam-diam Ternyata dia datang hampir miskin yang sedang mengobati burung jelmaan Miss Avocet Untuk menanyakan sebenarnya siapakah Baron itu Jake juga menceritakan kematian kakeknya yang tak wajar karena mati tanpa bola mata Mendengar itu, Miss Grins marah soalnya Miss Grins ini benci membicarakan hal yang tak menyenangkan Kemudian dia mengambil surat tersebut dan pergi begitu saja Ketika Jake akan pergi juga, dibelakang sudah ada Enoch bersama Olive Jake lalu meminta mereka untuk memberitahu sesuatu yang sedang ditutup-tutupi Karena tak ingin mengatakannya, Enoch pun mengantarkan Jake kepada Victor Yang ketika Enoch memasukkan jantung buatan ketubu Victor, tiba-tiba Di sini ternyata Victor sudah mati dan kematinya persis seperti kakeknya Tidak lama kemudian, Miss Grins mengajak anak-anak dan Jake jalan-jalan Di sini Jake bertanya pada Emma tentang siapa yang telah membunuh Victor Tapi Emma juga tak mau menjawab hingga dia pun mengajak Jake ke tempat rahasia yang biasa dia gunakan untuk menyendiri Mereka berangkat menggunakan kapal dan ketika sampai di tengah laut, Emma loncat yang kemudian Jake menyusulnya Ternyata tempat rahasia itu ada di sebuah bangkai kapal Lalu Emma menggunakan kekuatannya yang bisa mengendalikan udara sehingga membuat air yang ada di sana keluar Jake diperlihatkan foto-foto pekular yang di mana ada Baron si pemimpin pekular yang cahat itu Emma menjelaskan jika foto-foto ini disimpan sang kakek untuk diberitahukan kepada Jake Dulu ternyata kakek menghabiskan waktunya untuk memburu pekular-pekular itu karena mereka sangat berbahaya Tapi karena waktu itu Jake lahir dan kakek harus menjaganya, kakek pun memutuskan untuk berhenti Jake bingung dong kenapa dirinya harus segala dilindungi Emma pun menjawab jika Jake juga pekular atau anak dengan kelebihan khusus seperti dirinya Yang pastinya dia dalam mincaran Baron dan komplotannya sekarang Di sini Jake masih tidak percaya hingga Emma pun menunjukkan sesuatu yang lain Mereka memanja dinding dan melihat Miss Green berjalan ke tepi sambil membawa senjata Tidak lama kemudian datang monster yang sama persis dia lihat di rumah kakeknya dan ternyata nama monster itu adalah Hollow Sebenarnya monster itu tidak kelihatan cok dan yang dimaksud Emma jika Jake punya kekuatan seperti dirinya Yaitu tuh dia punya kelebihan melihat monster tersebut Kini akhirnya Miss Green mau memberitahu semuanya pada Jake tentang adanya monster tersebut Dijelaskan pada bukunya bahwa karena adanya perselisihan pekular yang tidak puas hidup di dalam lingkaran Mereka berusaha untuk tetap abadi dengan mengambil inti sari kekuatan Imbrin Yang dapat menjadikannya abadi walaupun berada di luar lingkaran Baron dan teman-temannya melakukan sebuah percobaan pada Imbrin walaupun harus menghilangkan nyawa mereka Namun sayangnya Baron justru menjadi monster Namun pada beberapa tahun kemudian Baron menemukan penghilang efek monster tersebut dalam dirinya yang bisa menjadikannya manusia lagi Dengan cara memakan bola mata para pikuler terutama anak-anak Singkat cerita Miss Afasit siuman dan telah menjadi manusia kembali Dia menceritakan kejadian di lingkarannya yang dimana banyak holo menyerang Ia juga mengungkapkan bahwa Baron sedang melakukan eksperimennya kembali namun dengan lebih banyak Imbrin di sana Mendengar hal tersebut Miss Green pun membuat keputusan untuk pergi dari rumah itu menuju ke tempat yang lebih aman lagi Tapi ketika anak-anak mulai mengemasi barang-barang mereka termasuk Emma Jack berkata jika dirinya tidak bisa ikut karena di rumah dirinya memiliki keluarga plus Jack juga tak bisa bertarung sama seperti kakeknya Emma yang sangat kecewa mendengar itu pun lalu segera menyuruh Jack pergi jika dia ingin pergi Setelah keluar dari lingkaran dan bertemu dengan ayahnya di pantai Terlihat orang-orang sedang mengerumuni mayat teman Ogi yang kematiannya persis seperti Victor dan kakeknya Melihat kejadian tersebut, Jack berencana kembali ke rumah Miss Green Awalnya ayah melarang tapi Jack tak peduli dan lari dari pantai menuju portal lingkaran keabadian Setelah mendengar penuturan dari John jika dia melihat orang mencurigakan memakai kacamata Ayah yang khawatir dengan anaknya itu langsung mengejar Tapi karena sudah tidak kuat lagi berlari, John pun bersedia menggantikannya Tapi ternyata John adalah jelmaan dari Mr. Baron Tak bisa berbuat apa-apa lagi, Jack terpaksa mengantar Baron ke rumah Miss Green Yang saat ini sedang sibuk mengemasi barang-barangnya Baron lalu menyuruh Miss Green berubah menjadi burung Dan masuk ke sangkar jika dia tidak ingin Jack terbunuh Miss Green yang mengingat jika Jack adalah satu-satunya penolong Untuk melihat keberadaan hollow pun langsung menyuruh anak-anak masuk ke ruangan Sedangkan dirinya masuk ke sangkar dan rela dijadikan bahan uji coba Setelah Baron pergi, mereka segera mengambil senjata yang ada di rumah itu Untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan rencana berikutnya Tapi ketika Miss Avasi sedang mengarahkan anak-anak, hollow tiba-tiba datang dari belakang Inung yang tidak melihat keberadaan monster itu juga hampir menjadi korban Dan untungnya, Jack dengan cepat dan tepat menembak hollow walaupun tidak berhasil membunuhnya Karena terjebak di loteng, Jack dengan cepat menyuruh Fiona menggunakan kekuatannya Untuk menarik pohon besar sehingga mereka bisa turun dan keluar dari rumah Nah disini Jack teringat dengan pengulangan waktu di mana bom akan dilepaskan co Ingatkan setiap tanggal 3 bom itu akan muncul lagi Nah disini Miss Green kan gak ada, jadinya waktu gak bisa dimanipulasi lagi co Sekarang rumah itu pun benar-benar hancur dan Emma menggunakan tempat persembunyianya untuk tempat berlindung Sekaligus menggunakannya sebagai transportasi menuju Blackpool sebelum lingkaran tertutup Dan anak-anak akan mati karena masuk ke waktu yang asli Melalui peta, Jack menemukan lingkaran yang dibuat di tahunnya yaitu tahun 2016 Dia mengatakan jika mereka harus segera keluar sebelum lingkaran itu menutup Tapi sebelumnya mereka harus mengeluarkan para imbrin yang diskap Singkat waktu mereka sampai di tujuan yaitu menara Blackpool Jack, Emma, dan Millard menelusup ke menara itu tempat mesin percobaan berada Di sana Emma terbang untuk mengancam Baron dengan berkata bahwa Holo sudah mereka bunuh Dan jika tidak ingin merasakan akibat yang lain Baron disuruh untuk melepaskan Miss Green dan para imbrin lain lalu mengantar mereka ke dermaga Setelahnya Jack dan Emma bergegas pergi menuju ke dermaga Dan tentu saja keberadaan mereka membuat semua orang kaget karena Emma bisa terbang Emma juga sempat tersangkut di kabel listrik Tapi untungnya dia selamat dan berhasil sampai Sesuai rencana dari Jack, teman-teman menyerang Holo dengan melempari para Holo itu Menggunakan salju dan permen sehingga wujudnya dapat terlihat Lalu tidak lama kemudian keluarlah kerangka manusia yang dikendalikan oleh Inok Untuk menyerang para Holo itu juga Singkat cerita, para Holo yang dikirim oleh Baron pun kalah Hingga selanjutnya anak-anak bisa bergerak melakukan rencana kedua untuk menghentikan Baron Sampai di menara, masing-masing anak menggunakan kekuatannya untuk melawan para pikuler jahat Termasuk Olive yang berusaha mengalihkan perhatian Baron Tapi sialnya usaha pertama itu gagal Tapi Jack yang tidak menyerah terus mencoba bekerja sama dengan yang lain Sampai dia pun berhasil masuk ke ruangan penyakapan Imbrin Sambil dibantu oleh Emma yang menyudutkan Baron ke tembok dengan anginnya Di sisi yang lain, anak-anak masih berusaha membunuh pikuler yang lain Sedangkan Olive yang hampir mati kembali hidup berkat ciuman dari Inok Nah di bagian ini nih, Mimin baru tahu kalau kemampuan si kembar itu bisa merubah segalanya jadi batu Kembali pada Emma yang melepaskan Baron dari semburan angin karena kehabisan nafas untuk mendorong Baron Lalu dengan santainya, Baron berjalan ke tempat Imbrin disimpan Di mana sudah ada Jack yang masih berusaha melepas para Imbrin sampai akhirnya berhasil Dan burung-burung Imbrin pun berterbangan tepat ketika Baron masuk ke ruangan itu Kini para Imbrin terbang pergi ke tempat anak mereka masing-masing untuk membuat lingkaran keabadian yang baru lagi Dan tidak lama kemudian, Inok dan Emma datang untuk membantu Jack menghadapi Baron Mendengar teman-teman Jack memanggil dari luar, Baron sengaja merubah wujudnya menjadi Jack Baron sengaja melakukan itu agar Emma dan Inok bingung sampai pada akhirnya Hollow datang dari belakang Jack yang menyadari itu pun membiarkan monster tersebut menerkam Baron karena dia tahu jika Baron tak memiliki kemampuan seperti dirinya Setelah menembak mati Hollow, mereka bergegas ke lingkaran untuk memutar mundur waktu Jack merasa sedih karena harus berpisah dengan teman-teman peculernya itu Dia juga merasa cemas karena Hollow masih berkeliaran di luar sana Tapi Emma bisa menenangkan Jack dengan berkata jika berkat dirinya mereka memiliki keberanian untuk melindungi diri sendiri Setelah berpelukan, lingkaran waktu itu pun tertutup dan Emma kembali ke dunianya di tahun 1943 Tapi bedanya, kali ini dia akan menuas seiring bertambahnya waktu Jack yang ternyata masih berada di putaran waktu sebelum kakeknya meninggal, akhirnya bisa bertemu lagi Jack lalu menceritakan perjalanannya bersama Picular dan kakeknya memberikan Jack bekal perjalanan untuk menemui mereka lagi Dari situlah Jack memutuskan tinggal dan hidup bersama Emma dan yang lain Ia melintasi berbagai negara bahkan sempat bergabung dengan angkatan laut demi mencari lingkarannya lain hingga akhirnya berhasil Dan film pun berakhir Agak membingungkan sih sebenarnya apalagi di bagian lingkaran waktu di akhir scene Soalnya menurut Mimin filmnya terlalu fokus sama pemecahan misteri pembunuhan kakek Jack Tapi no problem, filmnya masih bisa dinikmati kok dan serasa dia aja berpetualang gitu dari waktu-waktu Oke sekian video kali ini, Sarah Rasa dan Tim mengucapkan atur noon Bye and see you Sub indo by broth3rmax